Apabila ayah sudah meninggal, siapa yang lebih berhak untuk bertanggung jawab kepada ibunya? Syukran Bia tes jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah meninggal yang paling bertanggung jawab diantara anaknya adalah anak laki-laki. Yang paling berjawab diantara anaknya adalah anak laki-laki. Bahkan saudari perempuannya pun kalau tidak punya riski, makanya menafakai anak laki-laki. Tapi anak laki-laki kalau fakir tidak wajib ditumpangkan kepada anak perempuan. Laki-laki adalah punya kewajiban. Sehingga kalau kita kembali kepada, kenapa kok waris itu satu banding dua? Karena laki-laki punya tanggung jawab besar. Dan itu bukan sebuah ketidakadilan, tolong fahami. Kalau syariat Nabi Muhammad dahsyat. Jadi kalau anda seorang laki-laki punya adik perempuan, biarpun secara waris anda dapat double, maka adik anda kalau fakir anda yang wajib beri nafkah. Ibunda yang melarat anda bukan adik anda. Ya gitu kan. Dan dia punya anak anda yang ngurus diri sebagai anak laki-laki. Seperti itu. Anak perempuan mah tidak. Itu indahnya dalam Islam. Maka sebagian mengkritisi tentang waris dan sebagian tidak faham. Waris sangat adil. Laki-laki dapat dua kali anak perempuan. Dan kalau kita cermati juga misalnya seorang. Seorang anak laki-laki kalau menikah. Anggap saja ya meninggalkan duit 30 juta. Anaknya dua laki-laki perempuan. Yang laki-laki dapat 20 juta. Yang perempuan dapat 10 juta. Kayaknya lebih kecil. Kemudian setelah itu menikah. Setelah menikah yang laki-laki menikah. Tradisinya di tempat tersebut maharnya 20 juta. Adik perempuannya juga menikah. Betul. Menikahnya bareng kebetulan. Anak laki-lakinya memang punya warisan 27 juta. Tapi menikah dia warisannya jadi apa? Mahar 20 juta. Habislah dia. Anak perempuan punya dapat duit 10 juta. Cuman dia menikah. Mahar yang diberikan oleh orang lain berapa? 30 juta. Anak laki-lakinya tidak punya duit. Nol. Anak perempuannya berapa? 30 juta. Kemudian ibunya fakir. Yang urusnya anak laki-laki loh ya. Bukan anak perempuan. Maka jangan meragukan tentang syarat Islam. Anda akan sengsara. Syarat Islam sangat adil-sangat adil. Semoga anda cukup. Laki yang perempuan cukup. Yang laki cukup. Indah saling mencintai karena Allah ya. Jadi kewajibannya adalah dibebankan kepada kaum yang anak laki-laki. Anak laki-laki. Kemudian kalau anak laki-laki yang tidak mau. Anak perempuannya kemana? Berberan dong. Masa begitu kepada orang tua tidak mau. Masa urusan ibu? Kamu aja. Kalau perlu urusan ibu, rebutan. Ibu di kampung ya. Tolong katanya ibu kekurangan. Abang yang ngurusi. Wah rakus dalam mengurusi. Bukan rakus ngerebut waris. Kalau ternyata anak laki-laki tidak ngurusi. Anda sebagai anak perempuan. Awas hati-hati. Jangan melempar. Naudzubillah. Anda mampu. Anda kaya cukup. Bantu. Ini tanda bekti. Jangan mentang-mentang. Wah kata puya kan anak laki-laki. Saya tidak usah. Biarin. Makanya itu Anda tidak peduli kepada orang tua. Sebenarnya berdurhaka halus. Bisa saja. Sebab suamimu tidak peduli kepada kamu. Hati-hati. Sebab orang tua itu jangan main-main. Anda harus punya hati pada orang tua. Jika abangmu, adik laki-laki-mu tidak ngurusi ibumu. Berperanlah. Enggak untuk ngurusi ibumu. Karena ngurusi ibu adalah bagian daripada bekti yang harus kau hadirkan. Setelah Anda menyaksikan video ini. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.